Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk anak-anak yang beragama lain Halo anak-anak Surabaya yang hebat Bertemu lagi dengan ibu dalam program acara Belajar dari rumah bersama guruku Anak-anak masih ingat dengan ibu guru? Jika anak-anak sudah lupa, ibu guru akan memperkenalkan diri dulu ya Nama ibu guru adalah Ibu Novi Wulandari Biasanya anak-anak bisa memanggil dengan nama Ibu Novi Ibu Novi sehari-hari mengajar di SDN Pacar Keling di Masurabaya Yang beralamatkan di Jalan Pacar Keling nomor 7 Anak-anak bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga anak-anak tetap sehat ya Jangan lupa anak-anak selalu menerapkan protokol kesehatannya Selalu mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir Memakai masker dan menjaga jarak Nah anak-anak sebelum kita memulai pelajaran hari ini Kita berdoa dulu ya Supaya belajar pada hari ini Diberi kemudahan dan keberkahan oleh Tuhan Yang Maha Esa Berdoa dimulai Berdoa selesai Nah anak-anak Ibu guru mempunyai sebuah lagu loh untuk anak-anak Supaya anak-anak lebih bersemangat lagi belajarnya pada hari ini Kita bernyanyi sama-sama ya Kita hitung Satu, dua, tiga Anak, langsung sambil ke diri Tapi jerakkan badannya Supaya langsung sambil nyatir Kita bernyanyi bersama-sama Terima kasih 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 Ayo, ayo kita belajar Kita belajar untuk pembilangan Selanjutnya lagi, selanjutnya lagi ya Ayo, ayo kita belajar Selanjutnya lagi, selanjutnya lagi ya Anak-anak sudah semangat kan? Nah, sesuai dengan lagu tadi ya Pada hari ini kita akan belajar Tema 5 pengalamanku Subtema 3 pengalaman di sekolah Pembelajaran 5 dan 6 dengan materi Mengurutkan bilangan 21 sampai 40 Nah, anak-anak tujuan belajar pada hari ini Setelah pembelajaran ini, Bu Novi berharap Anak-anak dapat mengurutkan bilangan dari yang terkecil maupun dari yang terbesar Kemudian dapat melengkapi urutan bilangan 21 sampai 40 Nah, minggu kemarin anak-anak sudah belajar kan mengenai bilangan 21 sampai 40 Kita coba mengingat yuk ada bilangan berapa saja kah? Di antara 21 sampai 40 Ada bilangan 21 Membacanya 21 ya Bukan 21 tapi 21 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, dan yang terakhir adalah 40 Ini adalah bilangan-bilangan dari 21 sampai 40 Nah, sekarang kita sebutkan bilangan dari 40 ke 21 Kita balik kira-kira anak-anak bisa tidak ya Kita coba bersama-sama Bilangan 40 sampai 21 Kita mulai dari 40 Ada 40, 39, 38, 37, 36, 35 Kemudian ada bilangan 34, 33, 32, 31, 30, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, dan yang terakhir adalah 21 Nah, anak-anak Secara tidak langsung anak-anak ini sudah mengurutkan bilangan loh Dari yang terkecil maupun yang terbesar Ya kan? Nah, terus bagaimana caranya kita mengurutkan bilangan jika bilangannya diloncat-loncat? Nah, ada dua cara anak-anak Yang pertama yaitu dengan menghafalkan urutan bilangan 21 sampai 40 Seperti tadi yang sudah kalian lakukan Yang kedua dengan membandingkan bilangan Membandingkan besarnya nilai bilangan Jadi nanti ada beberapa bilangan kita bandingkan Mana yang lebih kecil, mana yang lebih besar Kemarin anak-anak juga pasti sudah belajar tentang membandingkan bilangan kan? Nah, setelah ini ibu guru mempunyai contoh-contoh Untuk mengurutkan bilangan dari yang terkecil maupun yang terbesar Tapi, semua ini akan ibu guru bahas secara mendetail setelah pesan-pesan berikut ini ya Nah, anak-anak tetap stay di channel SBO TV Masih dalam program Belajar Dari Rumah bersama Guruku Di masa pandemi ini Ini tentu kesehatan adalah poin terpenting untuk kita semuanya Nah, di depan saya ada kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi kalung yang memancarkan ion negatif paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi reaksi hangatnya menembus langsung ke dalam tubuh kita Alhaya juga dapat mengurangi peradangan sendiri loh Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh, kurang jago apa nih? Jadi segera hubungi call center kami dan dapatkan diskon spesialnya Hayo, siapa yang hobinya ngecek harga barang Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2, harga barang B lebih murah Masa kita harus menermandir ke tiap-tiap toko untuk dapatkan harga barang yang termurah Cuacuit Mart punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Praktis, ekonomis, hemat waktu Cuacuit.com Harga murah, belanja dari rumah Belanja online, klik sesukamu di cuacuit.com Santai di rumah, pilih produk sesukamu Bandingkan produk-produk Cuacuit dengan e-commerce atau TV shopping lain Mau tanya-tanya? Hubungi WhatsApp atau SMS ke call center Sebuah barang dan produk terjamin kualiti kontrolnya Ingat, non-return Suka belanja? Belanja mudah? Klik sesukamu Kembali lagi dalam program Belanja dari Rumah Bersama Guruku Nah, anak-anak kita lanjut ya Kita mengurutkan bilangan dari yang terbesar dan dari yang terkecil Nah, sekarang ibu guru mempunyai sebuah contoh Sebuah soal cerita Lani dan Dayu menghitung banyak biji coklat dalam setiap lubang Banyaknya berbeda-beda Ada 28, 21, 27, 29, dan 22 Bantulah Lani dan Dayu dalam mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan dari yang terbesar Nah, sekarang kita mulai dari yang terkecil dulu ya Tadi ada bilangan berapa saja, anak-anak? Iya, ada bilangan 28 Kemudian 21, 27, 29, dan 22 Coba anak-anak lihat Nilai puluhannya Apakah sama? Iya, nilai puluhannya sama Yaitu 20 semuanya ya Jadi, kita bisa menggunakan dengan cara menghafalkan bilangan 21 sampai 40 Tapi kita tidak usah 21 sampai 40 ya Kita ambil bilangan yang terkecil Ada bilangan 21 Kemudian 22 23 24 25 26 27 28 29 30 Hanya sampai 30 saja ya Karena disitu nilai puluhan 30-nya tidak ada Jadi sampai 30 saja Tidak usah dilanjutkan sampai 40 Nah, sekarang kita lingkari Bilangan yang diperoleh oleh Lani tadi ya Ada bilangan 28 Kita lingkari Bilangan 28 Kemudian bilangan 21 kita lingkari Bilangan 27 kita lingkari Kemudian ada bilangan 29 Nah, yang terakhir 22 Nah, anak-anak Secara tidak langsung Anak-anak sudah mengurutkan bilangannya Kita tinggal menulis ya Jadi, urutan bilangan dari yang terkecil Kita urutkan dari yang sebelah kiri Yang kita lingkari ya Ada bilangan berapa saja kah? 21 22 22 27 28 29 Mudah bukan? Nah, sekarang kita ganti Mengurutkan bilangan dari yang terbesar Sama bilangannya seperti tadi Ada 28 21 27 29 Dan 22 Tapi, kita mulainya tidak dari 21 Kita balik dari bilangan 30 Nah, kita mundur Sebelum 30 Ada 29 28 27 26 25 24 23 22 Dan yang terakhir adalah 21 Kita lingkari bilangannya ya Ada 28 28 Kemudian 21 27 29 22 Kita tinggal menulis Urutan bilangan dari yang terbesar Kita lihat Ada bilangan berapa dari yang sebelah kiri Yang sudah kita lingkari Ya, ada bilangan 29 28 27 22 Dan 21 Kita sudah mengurutkan bilangannya ya Dari yang terkecil dan yang terbesar Nah, sekarang pertanyaannya Bagaimana caranya jika kita mengurutkan beberapa bilangan Yang berbeda nilai puluhannya Bagaimana caranya? Caranya kita harus melihat nilai puluhannya dulu Ya, seperti contoh berikut ini Di sekolah Udin banyak pohon rambutan Suatu hari mereka panen buah rambutan Udin dan teman-teman ikut membantu Mereka memasukkan rambutan ke dalam plastik Udin mengumpulkan 31 buah rambutan Kemudian Beni mengumpulkan 40 buah rambutan Edo mengumpulkan 26 buah rambutan Dayu mengumpulkan 22 buah rambutan Dan Lani mengumpulkan 37 buah rambutan Nah, sekarang kita mengurutkan bilangan dari yang terkecil dan dari yang terbesar Kita coba dari yang terkecil dulu ya Tadi ada berapa saja bilangannya? 31, 40, 26, 22 dan yang terakhir adalah 37 Nah, coba anak-anak lihat Nilai puluhannya berbeda-beda Ada yang nilai puluhannya 30 Ada yang 40 Ada yang 20 Jadi berbeda-beda Nah, caranya bagaimana? Sekarang kita bandingkan bilangannya dengan mencari bilangan yang paling kecil nilainya Nilai puluhannya ya maksudnya Kita lihat dulu yang paling kecil nilai puluhannya adalah 20 Ada dua bilangan yang nilai puluhannya 20 Yaitu 26 dan 22 Nah, kira-kira 26 dan 22 yang paling kecil yang mana ya? Apakah 26? Tidak Berarti 22 Nah, jangan lupa setelah kalian menulis Kalian beri tanda silang supaya tidak bingung nanti saat mencari bilangannya lagi ya Nah, kemudian bilangan yang kedua tadi yang nilai puluhannya 20 lagi Yaitu ada bilangan 26 Jangan lupa diberi tanda silang lagi Nah, sekarang tinggal yang nilai puluhannya 30 Ada dua bilangan lagi yaitu 31 dan 37 Mana yang lebih kecil? Iya, betul yaitu 31 Ya, kita coret Lanjut Bilangan berapa lagi? 37 Kita coret Dan yang terakhir yang belum kita silang yaitu bilangan 40 Nah, dapat disimpulkan Urutan bilangan dari yang terkecil adalah 22 26 31 37 Dan 40 Nah, bagaimana caranya? Jika kita mengurutkan dari yang terbesar Hampir sama Ya, tadi bilangannya ada 31 40 26 22 Dan 37 Kita cari nilai puluhannya yang paling besar Ya, yaitu 40 Ya, yaitu 40 Kemudian Puluhan yang nilai puluhannya yang 30 Ada 37 Jangan lupa dicoret ya Kemudian ada 31 Kemudian 26 Dan yang terakhir adalah yang belum kita coret 22 Nah, jadi urutan bilangannya adalah 40 37 31 26 Dan 22 Nah, anak-anak Setelah ini Kita akan melanjutkan Melengkapi bilangan Dari 21 sampai 40 ya Namun, setelah pesan-pesan berikut ini Tetap dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Di masa pandemi ini Tentu kesehatan adalah Poin terpenting Untuk kita semuanya Nah, di depan saya ada Kalung Alhaya Ini menjadi salah satu pilihan tepat Untuk menunjang kesehatan healthy people Jadi, kalung yang memancarkan Ion negatif Paling murni Yang disebut dengan vitamin udara Ini juga memancarkan Gelombang sinar inframerah Yang setara dengan sinar matahari pagi Jadi, reaksi hangatnya Menembus langsung ke dalam tubuh kita Alhaya juga dapat mengurangi Peradangan sendi lho Dan juga merevitalisasi sel-sel kulit mati Tuh, kurang jago apa nih? Jadi, segera hubungi call center kami Dan dapatkan diskon spesialnya Sejak 1950 Emko mengabdi Mengubah yang biasa Menjadi luar biasa Cat aluminium dari Emko Hayo, siapa yang hobinya Ngecek harga barang Terus bandingin sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata harga barang Di toko 1 Harga barang A lebih murah Di toko 2 Harga barang B lebih murah Masa kita harus mendar-mandir Ketiap-tiap toko Untuk dapatin harga barang yang termurah Cua Cuitmark punya solusi untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk yang Anda inginkan Klik keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanjaan Anda akan diantar kurir Mudah, cepat, cukup belanja dari rumah Praktis, ekonomis, hemat waktu Cuacuit.com Harga murah, belanja dari rumah Kembali lagi dalam program Belajar dari rumah Bersama guruku Nah anak-anak bagaimana Masih semangat belajarnya hari ini? Kita tepuk semangat dulu ya Supaya lebih semangat Tepuk semangat 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 Nah sudah semangat kan? Baiklah kita lanjutkan Yaitu melengkapi urutan bilangan Nah bagaimanakah Cara melengkapi urutan bilangan? Nah anak-anak dapat Mengurutkan bilangan dengan cara Menghitung bilangan secara maju atau mundur Bu, kapan kita menghitung secara maju? Kita menghitung dengan cara maju jika bilangan yang kita lengkapi nilainya lebih besar Namun jika bilangan yang kita lengkapi nilainya lebih kecil Kita menghitungnya dengan cara menghitung mundur Contoh supaya anak-anak tidak bingung Bu Novi ada contoh Disini ada bilangan 31 Kemudian ada titik-titik Ada titik-titik Kemudian ada titik-titik lagi Dan ada bilangan 35 Nah coba anak-anak amati Dari awal bilangan ada 31 Di akhir ada 35 Berarti bilangannya menuju ke besar apa ke kecil ya? Iya, menuju lebih besar Jadi kita menghitungnya dengan cara maju Kita maju menghitungnya setelah 31 Ada bilangan berapa? Iya, ada bilangan 32 Kemudian 33 Dan 34 Nah urutkan Coba dilihat 31, 32, 33 34, dan 35 Coba kita lihat lagi contoh yang kedua Bu Novi punya bilangan 40 Titik-titik Kemudian ada bilangan 38 Ada titik-titik lagi Ada titik-titik lagi Nah dari bilangan ada bilangan 40 Kemudian ada bilangan 38 Semakin kecil apa semakin besar ya bilangannya? Iya, semakin kecil Jadi kita menghitungnya mundur Kalau kita menghitungnya mundur Berarti kita menghitung sebelum Sebelum bilangan 40 Ada bilangan berapa? Ada bilangan 39 Kemudian 38 sudah terisi Sebelum 38 ada 37 Dan yang terakhir sebelum 37 Dan yang terakhir sebelum 37 Yaitu ada bilangan 36 Sudah bisa? Atau masih bingung? Coba Bu Novi punya contoh lagi Ini contoh yang terakhir ya Nah ada titik-titik Loh titik-titiknya di depan Kemudian ada bilangan 27 Di tengah-tengah Kemudian ada bilangan 28 Ada titik-titik lagi Nah coba dilihat Ada bilangan 27 dan 28 Bagaimana Bu Novi? Nah jika anak-anak menemui soal seperti ini Dilihat Jika titik-titiknya di sebelah kiri Berarti bilangannya lebih Lebih kecil ya Kita bisa menghitung mundur Yang sebelah kanan Lebih besar ya Coba ada bilangan berapakah Di titik-titiknya itu? Sebelum bilangan 27 Ada bilangan 26 Sebelum bilangan 26 Ada 25 Nah jadi menyelesaikannya seperti itu Tidak dari kotak yang paling depan sendiri Tetapi dari kotak yang ada bilangannya Nah sekarang setelah 28 Ada berapakah di situ? Ada 29 ya anak-anak itu Bukan 28 ya Coba nanti Bu kok itu kok 28? Itu ternyata salah ya Nah jadi jawabannya yang betul adalah 29 Oke anak-anak Dari sini Dapat kita simpulkan Bahwa Mengurutkan bilangan Dapat dilakukan Dengan cara menghafalkan Bilangan 21 sampai 40 Atau dengan cara Membandingkan nilai bilangannya Yang kedua Cara melengkapi bilangan Dapat dilakukan dengan cara Menghitung bilangan Secara maju Atau menghitung secara mundur Ingat Menghitung secara maju Jika bilangannya Lebih besar Menghitung secara mundur Jika bilangannya lebih Kecil Nah anak-anak Bu Novi berharap Anak-anak sudah paham ya Bagaimana cara Mengurutkan bilangan Dari yang terkecil Dan dari yang terbesar Serta mengurutkan Bilangan 21 Sampai 40 Nah Sekarang Ibu Novi Punya soal Untuk anak-anak Jangan lupa Soalnya ditulis Kemudian Dikerjakan Di buku tulis Kalian Jangan lupa Diserahkan kepada Guru kalian masing-masing Supaya nanti Dikoreksi oleh Bapak Ibu Guru kalian Jawaban kalian sudah betul Apa tidak Jika nanti belum betul Nanti Bapak Ibu Guru Bisa melengkapi Jawaban kalian Bisa membetulkan Jawabannya Yang betul seperti ini Oke Ditulis dulu Atau jangan lupa Difoto dulu soalnya Supaya anak-anak Lebih paham Bagaimana Sudah Nah Baik Anak-anak Tidak terasa 30 menit Anak-anak Sudah belajar Dengan Ibu Guru Ya Jika Ibu Guru Ada yang kurang jelas Nanti Anak-anak bisa bertanya Kepada Guru kalian Masing-masing Nah jangan lupa Anak-anak Selalu Melakukan Protokol kesehatan Ya Dengan cara Mencuci tangan Dengan menggunakan Sabun Memakai masker Dan jangan lupa Menjaga jarak Dengan sesama Jangan pergi kemana-mana Kalau tidak Ada kepentingan Yang sangat penting Cukup di rumah saja Belajar saja Dari rumah Jadi anak-anak Jangan main-main Apalagi sampai Di warkop Sampai Berlama-lama Ya Oke Nah anak-anak Sekian Pembelajaran Dengan Bu Novi Semoga Belajar hari ini Bermanfaat Untuk anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Masih dalam Program Belajar dari rumah Bersama Guruku Hayo Siapa yang hobinya Ngecek harga barang Terus Bandingin Sama toko lain Kita sama ya Tapi jadi dilema kan Kalau ternyata Harga barang Di toko 1 Harga barang A Lebih murah Di toko 2 Harga barang B Lebih murah Masa kita harus Menermandir Ketiap-tiap toko Untuk dapatin Harga barang Yang termurah Cua Cuit Mart Punya solusi Untuk Anda Klik www.cuacuit.com Pilih produk Yang Anda inginkan Klik Keranjang belanjaan Lakukan pembayaran Tinggal tunggu Belanja